Pemirsa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Jawa Barat, menyiapkan tempat cuci tangan portable di beberapa titik fasilitas umum. Tempat cuci tangan portable ditujukan untuk warga yang beraktivitas di luar rumah agar tetap bersih. Sedikitnya 4 tempat cuci tangan disediakan Pemerintah Kota Sukabumi di tempat fasilitas umum. Tempat cuci tangan tersebut disediakan di Jalan Ahmad Yani, Lapang Merdeka Jalan Perintis, Alun-Alun Kota Sukabumi, dan Pemda Kota Sukabumi. Kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan di tempat umum diharapkan dapat mencegah penyebaran corona atau COVID-19. Pihak pemerintah mengimbau untuk tidak banyak aktivitas di luar agar penyebaran virus corona dapat terhenti. Warga Kota Sukabumi, Puspa Puspita, mengatakan sangat terbantu dengan adanya tempat cuci tangan di tempat umum karena saat ini ketersediaan masker dan sanitizer cukup sulit didapat. Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fauzi menuturkan Pemda tetap memberikan himbawan terhadap masyarakat agar tetap berdiam diri di rumah masing-masing, jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Pemda menyediakan tempat cuci tangan portable di beberapa titik untuk masyarakat agar tetap bersih bagi masyarakat yang tetap harus keluar rumah. Menempatkan di beberapa titik, di 4 titik, 2 stafel portable, sehingga kita harapkan masyarakat yang saat ini terpaksa masih harus ada di luar, mereka sering-sering mencuci tangan untuk menjaga kebersihannya. Pemerintah Sukabumi Kota berharap kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan serta mentaati himbawan yang telah diedarkan oleh pemerintah.